Hai anak-anak dari koronoknya Cipulir Haryanto. Di Haryanto saya sama Pak Irman di Kebayaran Lama di Ramadzati Hercules pertama. Pak Cipulir Haryanto kasih lambang Hercules agar dulu yang pernah hidup Hercules sekarang berkembang kembali. Makanya ya kalau dari saya agar Pak Cipulir Haryanto berkembang untuk divisi pekalongannya semoga sehat selalu dan dipanjangan umurnya untuk Pak Cipulir Haryanto dan semuanya keluarganya dilindungi Allah SWT rezekinya lancar. Amin. Dari koronoknya Cipulir Haryanto, pengurusnya Pak Irman untuk divisi Pandura Pekalongan Cipulir. Sampai sudah lama belum memegang HR? Megang HR untuk sekarang ini hampir 6 bulan. Selama divisi Pekalongan? Selama divisi Pekalongan 6 bulan. Alhamdulillah, Cipulir penumpangnya lumayan untuk HR. Jadi ini merupakan trayek yang salah satu trayek yang sukses ya? Ya terakhir yang sukses, bis yang pertama berintis udah lumayan penuh penumpangnya. Apalagi waktu lebaran kemarin kita tetap berjalan terus, penumpangnya mengapresiakan selamat sampai kuncuan dan nyaman. Setiap harinya itu berapa unit mas kalau di Cipulir ini sendiri? Cipulir untuk saat ini pagi 1 pemberangkatan jam 6.40. Kalau yang sore 2 armada, yang 1 land Cipulir Pekalongan Kacen, yang 1 202 Cipulir Selawi Bumayu. Berarti antusias penumpang untuk Pekalongan ini lumayan bagus ya? Lumayan bagus untuk antusias. Alhamdulillah. Sebelum di Haryanto, saya sama Pak Irman di Kebayaran Lama di Kramatjati Hercules pertama. Pertama pemukaan Grand Theftes pertama Hercules itu armadanya Kramatjati. Pakte Hino RG. Sampai sendiri pernah nyupir sini? Saya belum, saya enggak diajak Pak Irman saja untuk Akin. Berarti sampai itu partner sama Pak Irman sudah bertahun-tahun ya? Sudah bertahun-tahun, ya dibilang adiklah. Nah ini masih bisa dijelaskan mas. Kalau untuk di Divisi Pekalongan ya khususnya HR itu, kenapa sih mas semua PU Haryanto itu ada namanya Hercules? Hercules itu diambil dari dulu Kramatjati Lampang dari Hercules karena dia kuat di segala medan dan tangguh. Jadi kita ambil nama Hercules itu karena dia berendis pertama dari Kramatjati. Agar pelaniannya nyaman, kuat untuk perjalanan Cipulir sampai Pekalongan. Dulu terakhirnya kan pertama Kramatjati Hercules kebayaran lama Pekalongan Miradisa, Gumawa. Sekarang Haryanto juga sama ya? Sekarang Haryanto pakai lambang Hercules. Berarti Hercules itu bukan dari kantor ya nama Hercules itu? Bukan, itu dari nama lambang yang diambil dari Pak Irman sendiri. Terus waktu pengajuan ke kantor PU Haryanto, tanggapannya khususnya Mas Rian sama Pak Haji Haryanto dikasih tulisan Hercules gimana? Ya langsung Pak Haji Haryanto kasih lambang Hercules agar dulu yang pernah redup Hercules sekarang berkembang kembali. Berarti tanggapannya dari perusahaan positif ya? Positif, alamu ya. Semuanya sekarang Haryanto semuanya pakai lambang Hercules untuk divisi 4 Pantura Pekalongan. Kalau boleh tahu nih Mas, sudah ada berapa unit nih setahu sampean untuk divisi Pekalongan? Divisi Pekalongan itu ada 12 unit ya. 12 unit, 12 unit PP? Iya, 12 unit PP. Berarti ke timur 6, ke barat 6? Ke barat 6. Jalan semua. Ini salam-salamnya untuk penumpang khususnya divisi Pantura apa Mas? Salam untuk penumpang, harga tiket sekarang 150 plus servis makan satu kali. Untuk jipulir Pekalongan, untuk selawi jipulirnya 140 plus servis makan. Dan agar penumpang selalu setia untuk menaiki Haryanto. Karena kenyamanannya, ketepatannya waktu. Untuk kekurangannya ya mohon dimaafkan karena situasi dijalankan kita tidak tahu gimana buruknya, gimana baiknya. Terus harapannya kepada perusahaan PYU Haryanto? Harapannya ya kalau dari saya agar PYU Haryanto berkembang untuk divisi Pekalongannya, Perutama Pemayunya, biar penumpangnya tambah rame. Dan kita selalu menjaga untuk kenyamanannya dalam perjalanan Anda. Salamnya buat bos muda sama Pak Haji Haryanto? Salam untuk bos muda, semoga sehat selalu. Dan dipanjangan umurnya untuk Pak Haji Haryanto dan semuanya, keluarganya. Dilindungi Allah SWT, rezekinya lancar. Amin. Terus pesan-pesannya untuk semua kru yang bertugas di divisi Pekalongan maupun di divisi Suloraya, Muriara ya? Salam untuk kru-kru PYU Haryanto, tolong jaga penyamanan penumpang, hati-hati di jalan. Dan waspada kalau ngantuk, tolong digantikan supirnya agar mengurangi yang tidak diinginkan. Nah ini yang terakhir pun mas pertanyaan saya. Salamnya untuk Bismania, khususnya untuk Haryanto Mania dan pada umumnya untuk Bismania yang ada di Indonesia. Untuk para bismania, tolong kalau mau mengupload yang laka-laka, tolong jangan di-upload. Karena itu bukan menyangkut keluarga, hasil korban maupun kru-nya. Tolong Anda lebih bijak untuk mendapatkan video-video yang lebih positif daripada yang laka-laka. Bayangkan kalau itu keluarga Anda sendiri, Anda gimana? Dan perasaan orang kan beda-beda. Sebagai keluarga korban, kita pasti merasa sedih. Tuhan memang Bismania benar, tolong pamerkanlah hal-hal yang positif, tolong yang negatif. Jangan di-upload untuk YouTuber-YouTuber semuanya se-Indonesia. Semoga sukses selalu untuk YouTuber P.O. Haryanto Mania. Amin. Terima kasih waktunya mas ya. Mudah-mudahan ini makin rame nih di agen sipuler ini. Amin. Alhamdulillah. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak.